Jembatan Malaysia di tengah-tengah Korea Jembatan Malaysia di tengah-tengah Korea Oke, saya tidak mengerti kenapa jembatan Malaysia berada di Korea Kenapa? Saya juga tidak mengerti Jadi langsung saja kita play videonya Saya sudah penasaran sekali Tapi seperti biasa silahkan like, komen, dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Jangan lupa itu ya Sehingga teman-teman itu ketika saya upload langsung nonton gitu loh guys Jadi tidak menunggu lama gitu Oke, langsung saja kita play videonya Let's go Hari ini saya dapat berita Ada jembatan bernama Jembatan Malaysia di Paju Korea Oke, wujud atau tidak ini guys Jembatan Malaysia di tengah-tengah Jembatan Jembatan Malaysia di tengah-tengah oh ini yang lapori oke oke Oh You know Blimey? Oh 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 Okay Oh di sana jadi Mara Ishiago ya di kita teman-teman jadi nggak Malaysia langsung oke masih banyak kereta-kereta juga ya berarti dipakai ini jembatannya guys Oh nampilkan lebih koron. Ya ni o 지금 kajida. orang yang akan menghabis bold bekerja di Hong Kong kemudian gunnanya Malaysia spokes kemudian suara jadi berkawam yang ya kalau masa yang ada di belakangnya dia di belakangnya aku ini berkawam mungkin kalau mereka akan berkawam 2966 oke lama banget berarti ya 60 tahun ke 2020 berarti sekarang 61 tahun nanti bagus tuh sih iya kan masa buat jembatan 4-5 tahun oke 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 apa namanya wajarang Oh ini enggak ada begitu ini yang begitu mudah Oke Oh karena Malaysia ada bantu Korea Selatan semasa perang oke oke ada rumah hijau Greenhouse itu Oh ya benar weh larinya cepat sekali jembatan Malaysia 6364 teman-teman jembatan ini namakan jembatan Malaysia di tempat saya Oh kampungnya guys jadi saya sedikit tahu kami sangat berterima kasih Oh oke Wow oke bahwa sekolah rendah tanya-tanya kenapa cepat ini paju malaysia-malaysia milik baju oke mungkin kenapa aja adalah salah satu bandar barisan hadapan Korea Selatan Hai untuk balesial narelo Hai 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 dihati malaysia-malaysia ya ramai sekali channel ini oke dihati 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 Hai kata Malaysia sepenuhnya sepanjang hidup saya oke berjasa ya Malaysia adalah semua negara yang sangat baik kepada kamu betul-betul oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh malaysia break was built-up oke 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 guys udah selesai videonya so ini jembatan Malaysia di tengah-tengah Korea dan saya baru tahu kalau ada jembatan Malaysia di tengah-tengah Korea guys ya berkat teman-teman semua yang ngasih link ke saya akhirnya saya tahu ada jembatan Malaysia di tengah-tengah Korea wow so super amazing guys so this is very very best kalau menurut saya guys karena apa ya karena kalau kita membina sebuah jembatan berarti itu kan memudahkan orang untuk berjalan ketika orang mudah berjalan maka pahalanya akan mengalir terus menerus maka daripada itu buat teman-teman semua mau ada jalan mau nggak ada jalan ya istilahnya disitu ada tanah kita pokoknya kita buat laluan aja buat jalan yang bagus buat jalan yang baik sehingga orang-orang bisa menikmati karena disitu akan mengalir pahala kita apabila kita sudah meninggal atau mati dan jalan itu masih dipakai oleh orang maka itu akan mengalir pahalanya kepada kita pahala memudahkan orang untuk berjalan jadi jangan sampai ya ketika kita itu berada di suatu tempat atau kita punya tanah yang banyak tapi tanah itu dilalui oleh jalan dan lalu kita itu tamak ya eh apa namanya ya istilahnya itu kemaroklah ada jalan kita tutup orang itu biar tidak mau tidak bisa lewat seperti itu banyak sekali itu kejadian-kejadian terutama di kampung-kampung yang ada di Indonesia itu ketika dia kalah dalam pemilihan kepala desa lah dan lain sebagainya itu mereka ketika jalannya itu ada tanahnya dia langsung ditutup dan disitu itu adalah hal yang tidak baik itu hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa itu menyusahkan orang ya menyusahkan orang yang awalnya itu jalannya enak-enak saja disitu dihambat maka disitu juga akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik di dalam hidupnya maka daripada itu teman-teman apabila kita melihat istilahnya batu di tengah jalan ataupun di pinggir agak ke jalan gitu maka kita pindahkan nah ketika kita pindahkan maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar oke dan ya keren banget guys cukup sekian saja Reisen kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah request kepada saya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya terima kasih teman-teman yang sudah like video-video saya terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-share video-video sudah saya ke Facebook ke Twitter dan lain sebagainya pokoknya saya senang sekali apabila teman-teman itu bisa berinteraksi dengan saya seperti istilahnya DM di Instagram terus komentar-komentar di YouTube itu terima kasih banyak jadi saya tuh kayak wow gitu ternyata saya punya teman banyak seperti itu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk like share komentar subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh